Perahu Jong, cari tahu sejarah dan cara membuatnya sambil belajar dari rumah. Siapa yang tahu tentang perahu jong? Perahu jong adalah permainan tradisional dari Kepulauan Riau. Perahu ini terlihat cantik dengan layarnya yang berwarna-warni. Bentuknya juga unik karena badannya ramping, tidak lebar seperti perahu pada umumnya. Perahu jong ternyata sudah ada sejak hampir 200 tahun lalu pada masa Kesultanan Riau Lingga. Menurut sejarah, perahu jong ini berasal dari tradisi Tionghoa dan menjadi bagian dari sebuah ritualnya. Dalam ritual itu, mereka mengirimkan sesajen berupa kue bernama jongkong ke laut dengan replika perahu layar. Masyarakat Melayu tertarik dengan perahu untuk ritual itu dan kemudian ditiru untuk dijadikan sebuah mainan. Maka itu perahu ini pun dinamakan perahu jong yang diambil dari nama makanan jongkong tadi. Cara membuat perahu jongkong ini tidak sulit, tapi kita harus teliti nih. Bahannya adalah kayu yang sangat ringan, seperti kayu pulai. Kayu itu dibentuk menjadi setiap bagian perahu. Ada bagian kate, ada bagian lunas, ada juga bagian luan atau haluan perahu. Kemudian, ada layar untuk mendorong perahu supaya bisa melaju kencang. Ada tali daman dan tali dogang untuk menyeimbangkan layar. Terakhir, ada kemudi untuk mengarahkan laju perahu jong. Setidaknya ada dua orang untuk memainkan permainan jong ini. Satu orang bertugas melepaskan perahu di garis start dan satu orang lagi berjaga di garis finish untuk menangkap perahu. Salah satu nilai moral yang ada dalam permainan perahu jong ini adalah melatih kekompakan dan kerjasama dalam satu tim. Selain itu, perahu jong juga dimainkan anak-anak saat menunggu orang tuanya pulang melaut. Maka itu, permainan ini juga bisa menunjukkan kasih sayang anak kepada orang tua dengan menunggu orang tuanya pulang. Permainan perahu jong juga bisa melatih sportifitas dan melatih kemampuan motorik. Dan yang pasti, perahu jong ini juga membuat kita bertemu banyak orang sehingga bisa menjalin tali persaudaraan di antara warga sekitar. Ternyata ada banyak nilai moral yang ada pada permainan perahu jong ini ya. Supaya tidak hilang, kita harus melestarikannya. Bagaimana caranya? Masyarakat Kepulauan Riau sudah melakukan beberapa cara untuk melestarikan perahu jong. Salah satunya dengan menjadikan perlombaan. Meski disebut permainan tradisional, perahu jong juga termasuk dalam olahraga dan dijadikan perlombaan. Biasanya perlombaan ini disesuaikan dengan musim angin utara dan musim angin selatan. Karena perahu jong butuh angin supaya bisa bergerak. Selain itu, kita juga bisa melestarikan perahu jong dengan memberikan pengetahuan budaya ini pada generasi penerus. Misalnya, pengetahuan tentang sejarah perahu jong, cara membuatnya, dan terus menjaganya menjadi permainan tradisional. Dengan begitu, perahu jong dan kebudayaan lainnya tidak akan hilang karena modernisasi. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax